Akan ada fitnah-fitnah, fitnah-fitnah ini maksudnya fitnah aliran-aliran sesat Dimana sebab fitnah ini seseorang yang sore-sore itu beriman besok paginya menjadi kafir Sore-sore itu ahlus sunnah besok paginya menjadi sesat Maksudnya begitu kata para ulama Gimana cara selamat? Kecuali yang selamat dari fitnah-fitnah itu adalah orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama Kalau orang itu hidup bersama ilmu pengetahuan agama bersama para ulama, para asatid yang memang ahlus sunnah Insyaallah tidak akan terpengaruh Dan ustad-ustad wahabi di Duri, di Pekanbaru, di Kampar itu kan sudah ketahuan Masjid-masjid yang tata cara ibadahnya wahabi itu ada juga kan di Duri Kalau dulu semuanya kan seperti disini, baca kunut, zikirnya nyaring Sekarang ini dulu, dulu itu di Nusantara di Indonesia Orang sholat subuh baca kunut, habis sholat baca zikir Kan dulu, semuanya kan begitu dulu Nah sekarang ini ada apa enggak di Duri yang enggak baca kunut? Kalau jadi imam, ada Berarti itu wahabi Ada yang setelah sholat enggak baca zikir Imamnya menghadap ke jamaah, bibirnya gerak-gerak, enggak dengar apa yang dia baca Ada Hati-hati, jangan-jangan itu wahabi Nah ini wahabi, nah Pergi, jangan ada di situ Tapi kalau jamaahnya yang ramai sama dengan kita Imamnya suruh pergi, ganti aja imamnya Ganti Mengapa? Karena kalau imamnya wahabi Ini berjamaahnya makro, enggak dapat keutamaan berjamaah Lebih bagus sholat sendirian masih Sah Kita bermakmum pada imam wahabi, hukumnya sah Tapi tidak dapat keutamaan sholat berjamaah Lebih bagus sholat sendirian Daripada pahalanya masyarakat rusak, imamnya diganti Pak imam Karena pak imamnya wahabi Silahkan cari tempat lain Kita cari imam yang ahlu sunah wal jamaah Jadi itu Itulah hukum buatan Idrus Ramli Mid in Idrus Ramli Yang menyatakan bahwa kalau sholat di belakang wahabi itu tidak mendapatkan pahala Kalau sholat di belakang Idrus Ramli dapat pahala Sekarang kalau dibalik Idrus Ramli itu sebagai ahlul bid'ah Kita berpendapat seperti itu kan bisa juga Bahwa sholat di belakang Idrus Ramli itu hukumnya makroh Padahal tidak demikian menurut hadis Nabi Muhammad SAW Jadi hadis Nabi Muhammad SAW ini diinjak-injak oleh Idrus Ramli Jadi Yusolluna lakum fa'in asabu falakum Jadi Mereka sholatlah kalian bersama mereka Jika benar mereka falakum Pahala benar juga dapat mereka Walahum Dan juga mereka dapat Wa in akhatu Dan jika mereka salah Falakum Wa'alayhim Kalian dapat pahala tetap 27 Wa'alayhim Dan Dosanya bagi mereka Jauh Jadi jawabannya Nabi dengan jawabannya Idrus Ramli itu berbeda jauh Makanya saya katakan beliau ini Klaimnya terlalu Berlebihan di dalam Memahamkan Memahamkan aswaja dalam pengertian Idrus Ramli Itu kan aswaja dalam pengertian Idrus Ramli Kalau kemudian saya berpikir misalnya Aswaja dalam pengertian Idrus Ramli itu adalah ahlul bid'ah Dan kemudian saya memposisikan diri sebagai Idrus Ramli Maka saya akan menghukumi Apa yang dilaksanakan oleh Idrus Ramli itu Pada waktu jadi imam Itu makroh Makroh itu kalau saya mau main-main dalam bidang hukum seperti itu Jadi hukum itu tidak sebatas itu Pak Kiai Mungkin perlu dilihat apa sebab-sebabnya Kalau hanya simpatis Kalau hanya sentimin golongan ya Jangan dijadikan Jangan dijadikan Apa namanya Ukuran pembenaran itu Ukuran pembenaran mengatakan bahwa Kebenaran itu Adalah milik Anda Ini kan seolah-olah Anda pemilik Tunggal kebenaran yang lainnya salah Anda mengatakan selain ahlus sunnah itu Hati-hati Solatnya makroh Wah itu luar biasa Anda ini Jadi pemegang kunci sorga yang Sesungguhnya itu Anda Seolah-olah begitu Yang lainnya sudah dipastikan masuk neraka Ini barangkali ya Dari saya Berkaitan dengan Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Idris Ramli ini Yang mengeluarkan Fatwa Solat di belakang Wahabi Makruh Padahal Sangat bertentangan sekali dengan Hadis Nabi S.A.W Jadi kalau kita mau menggunakan Hukum Nanti begini Hukumnya Kalau mengeluarkan hukum Seenak kita itu Begini misalnya ada Menshalatkan seorang muslim Yang meninggal dunia Hukumnya Fardu Kifaya Tetapi Apabila seorang muslim Tersebut adalah Ahlul Bid'ah Dan pelaku maksiat Maka para ulama Berbeda pendapat Tentang hal ini Menurut pendapat Jumhur Ulama Dia boleh disalatkan Dalam hal ini Dikecualikan Para pemberontak Perampok Munafik Dan orang-orang Yang mati terbunuh Atau bunuh diri Sebagai pelajaran Bagi yang lainnya Ada pun orang yang Munafik Tidak boleh disalatkan Dengan firman Allah Itu ayatnya Jadi nyata sekali Bahawa di belakang Orang fasik Tidak boleh solat Kalau ini misalnya Digunakan sebagai Dasar alasan kita Menghukumi orang lain Hanya karena sentimen Golongan Yang terlalu politis itu Wahabi Maka akan terjadi Setiap orang Masing-masing Mengambil hukum Terhadap kelompok lain Sehingga saya bisa juga Mengatakan Bahwa solat di belakang Idrus Ramli itu Hukumnya makro Akhirnya seperti itu Kalau ingin dilakukan Misalnya ya Sebenarnya Idrus Ramli Harus pakai dalilah Kalau mau menerangkan Tentang solat Tentang hukum Solat di belakang Wahabi itu Jadi nanti akan Ada hadis Yaitu hukumnya Solat di belakang Ahlul Bid'a Mudah-mudahan Ini tidak terjadi ya Saling menghukumi Sebagaimana Yang dilakukan oleh Kiai Haji Idrus Ramli Subhanakallah 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 Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu an la ilah Ilah anta Astaghfirullah Wa atuh wa alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Subhanakallahumma